Halo guys balik lagi di channel ebot esport dan pada video kali ini kita bakal nge-share bagaimana cara nge-update PES 2020 patch ya namanya ya ini ya nge-update patch jadi di PES 2020 itu cuma beberapa tim yang mendapatkan full lisensi dari hak logo, jersey, dan lain-lain nah fungsi patch disini adalah untuk memperbaharui atau memperbaiki tampilan dari tim-tim yang tidak mendapatkan lisensi guys oke ada pun beberapa jamu ya jamu atau peralatan kita untuk mengupdate PES 2020 ini menggunakan yang pertama kalian sediakan PS4 dan PES 2020 nya ya tentunya nanti PES 2020 nya nanti kalian bisa berbentuk kaset atau versi digital nah patch ini pun juga berfungsi di PES 2020 versi offline ya nah untuk berikutnya kalian sediakan flash disk flash disk atau hard disk dengan format VAT32 oke guys dengan format VAT32 oke dan terakhir kita siapkan file patch nya ya file patch nya ini bisa kalian download di link-link mana terserah ya di youtube dimana dan lain-lain terserah tetapi caranya sama gini ya nah kita siapkan dulu flash disk yang sudah di format VAT32 ya nah ini flash disk gue dan ini kita lihat ini sudah format VAT32 ya ini oke lanjut kita masuk disini nah disini gue udah download update PES 2020 ini 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 mini ya mini PES lalu kita ekstrak terus langkah berikutnya kita bikin folder itu namanya WI PES nah seperti ini WI PES huruf kapital semua ya guys nah ini kita ekstrak ekstrak ya ini hasilnya disini ya nah hasil ini kita buka nah semua yang di dalam sini di dalam folder ini kita cut atau kita pindah kita copy dan lain ini kita masukkan ke dalam folder WI PES patch nya versi apa aja siapa yang luarin bebas tetapi tetap sama ya caranya dimasukin ke dalam folder WI PES kita bikin folder WI PES buat kebaca di sistem PES 2020 update-an ini sudah berlaku dari PES 2017 kalau nggak salah ya gan 2017 2018 2019 dan 20 cara ini udah familiar Oke bagi kalian yang baru silahkan coba ini udah udah setelah ini kita colok ke USB di PS4 nah kita sudah berada di dalam desktop PS4 nah ini kita segera masuk ke dalam game PES 2020 nah disini kita akan mengedit atau memasukkan PES tadi ya pertama-tama kita ikutin tutorial dari PES dulu nih kalau yang tanda ada tanda kuning itu dia harus dia tutorial ya jadi kita ikutin aja tutorial dia Oke kita disuruh untuk match dulu nih Oke gua cepetin aja nih karena ini memang harus dilakukan ya di sistem PES 2020 kita cepetin aja nih nah oke selanjutnya kita masuk ke menu edit nah disini menu edit ada tanda seru jadi kita harus ikutin dulu nih perintah dari di PES nya nih Nah kita ikutin kita edit data kita save create edit data creating edit data ya Nah sudah terus seperti ini ada data Yes dan penyimpanan selesai Oke lanjut load data not found Oke nanti plastik sudah kita colok Nah kita masuk ke menu import export kita akan memasukkan ini ya tim kan ya jadi itu masih ada tanda seru jadi ini kita masuk masih di menu tutorial ya belum masuk ke menu editing kita harus tutorial dulu nih diarahkan oleh PES nih Nah begitu terus nah ini PES memang awalnya kayak gini jangan bingung ya guys Oke lanjut ikutin aja oke oke terus terus oke terus nah ini tahap terakhir dari tutorial ini tutorial ya oke aja nah kan tanda serunya hilang udah pertamanya kita import tim dulu guys Oke ini tadi flash disk yang udah kita format VAT32 ini adalah tim-tim yang ada dalam flash disk ya ini adalah patch nya ya nah nanti tergantung patch nya beda-beda teman-teman nantikan macam-macam nih isinya nih nanti kita bisa update nya per per Liga per negara Eropa Liga apa dulu gitu kadang-kadang ada patch yang kalau kita barangin semua itu banyak error jadi kita harus satu-satu teman-teman ya nah kalau ini berdasarkan tutorial dia bebas karena dia masih sedikit ya jadi kita barangin aja semuanya ini ada 1-65 patch ya di dalam flash disk tadi oke ini gua cepetin aja ya teman-teman kalian 65 lumayan sekitar 5 menit lebih ya kita tunggu aja sampai selesai oke teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe ya channel ini video ini di like dan subscribe channelnya oke kita sudah sampai di tahap terakhir ini tahap terakhir di untuk memasukkan klub ya teman-teman ya nah finish import dan kita klik OK disini udah terus selanjutnya kita akan memasukkan import kompetisi jadi kan kompetisi ada Liga Inggris Liga Eropa lagi Liga Inggris Liga Itali jadi disini kalau belum nge-patch nya kayak gini tampilan teman-teman nah ini klub udah kita patch tadi ya jadi lumayan udah normal ya nah ini seri A LVC coba lihat nah Liga Spanyol kayak gitu tuh tampilannya nah kita patch dulu eh logo-logo liganya ya teman-teman ya tetap import dan export terus kita pilih import kompetisi nah caranya sama seperti tadi teman-teman nah disini banyak kompetisinya nah kita conteng aja semua checklist semua ya teman-teman ya oke kita oke deh nah ini sampai 25 agak cepet nih nggak banyak soalnya oke patch ini belum ada bundesliga ya teman-teman ya nah ini mini patch soalnya oke finish import sudah selesai teman-teman nah kita lihat apakah logo dari Liga 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 sudah berubah ya oke kita cek team nah teman-teman nah berubah kan Liga Inggris udah benar semuanya udah bagus nih nah oke jadi itu tadi tutorial dari ebot esport bagaimana cara mem patch patch 2020 jangan lupa untuk like dan subscribe share juga teman-teman dan sampai jumpa di tutorial berikutnya dan salam e-sport Indonesia sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax